Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di channel masak dapuran india Di video kali ini aku akan bikin cheese bread roti manis yang diisi dengan krim keju yang super creamy dan lembut banget Rotinya yang gemoy dan empuk beneran deh, gak kalah sama yang beli di bakery Nah mau tau apa aja bahan dan cara membuatnya? Yuk simak video ini sampai habis Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, aku pakai cakra kembar Tambahkan 50 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok makan susu buku, lalu aduk-aduk sampai tercampur merata Setelah itu tambahkan 1 butir kuning telur dan 135 ml air putih dingin dari kulkas Mixer dengan kecepatan bertahap dari rendah dulu kemudian naikkan sampai adonan setengah kalis dan mengumpal jadi satu seperti ini Selanjutnya tambahkan 30 gram margarin dan setengah sendok teh garam Kemudian mixer lagi dengan kecepatan sedang sampai adonan benar-benar kalis elastis dan mulus kayak gini Untuk mengecek kekalisannya, ambil sedikit adonan lalu bentang-bentangkan Kalau udah bisa sampai tipis dan transparan kayak gini, tandanya adonan udah kalis dan elastis Selanjutnya siapkan alas kerja, kemudian letakkan adonan dan dibulatkan sebentar Setelah itu timbang adonan dengan berat sekitar 60-62 gram Bisa pakai timbangan seperti ini atau dikira-kira aja dibagi jadi 8 buah sama besar Jika sudah ditimbang ambil satu buah adonan Lalu jubit-jubit ke satu arah biar bentuknya menjadi membulat Setelah itu dirounding sampai benar-benar bulat Setelah bulat, tata dikap roti Dan lanjutkan membulatkan adonan sampai semua bulat dan rapi Setelah adonan semuanya selesai dibulat-bulatkan Tutup dengan kain bersih, kemudian istirahatkan selama satu jam Sampai adonan mengembang dua kali lipat Setelah satu jam, buka kain penutupnya Kemudian panggang dalam oven bersuhu 160 derajat Api atas bawah selama sekitar 25 menit Jangan lupa ovennya harus dipanaskan sebelumnya selama 10 menit ya Jika sudah matang dan atasnya kecoklatan Angkat rotinya dan lanjutkan memanggang roti-roti yang lain Sampai matang dan kecoklatan Nah, ini dia rotinya yang sudah matang Gemui-gemui banget dan mengembang cantik banget Dan ini siap diisi dengan krim keju Untuk membuat krim kejunya Siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram margarin 50 gram keju oles 50 gram gula halus Untuk gula halusnya ini wajib diayak dulu ya Biar nggak mengerindir Setelah itu, mixer sampai tercampur rata dan lembut Kemudian masukkan 40 gram kental manis putih Dan lanjutkan mengocok sampai benar-benar lembut dan mengembang Sesekali, satukan adonan ke tengah dengan spatula Untuk memastikan benar-benar termixer dengan rata Nah, jika sudah lembut dan pucat Masukkan ke plastik segitiga dan krim kejunya siap digunakan Balik lagi ke rotinya Lubangi bagian atasnya dengan gunting seperti ini Biar memudahkan untuk mengisinya Setelah semua dibuat lubang Kemudian semprotkan krim kejunya sampai penuh Dan lakukan mengisi sampai semua rotinya terisi dengan krim keju Untuk bagian atasnya Olesi dengan krim keju menggunakan spatula Sampai benar-benar rata Biar kejunya bisa menempel dengan baik Terakhir, taburi roti dengan keju parut Sampai tertutup dengan merata Dan setelah semua diberi topping keju Ini sudah jadi dan siap dinikmati Nah, ini dia cheese bread Atau roti isi krim keju Udah jadi Tampilannya benar-benar cantik Gemoy Teksturnya tuh empuk banget Dan yang pasti lembut Untuk rasanya benar-benar mantep Kayak beli di bakery loh Ini tuh cocok buat cemilan keluarga Udah pasti gak akan ada yang bisa nolak deh Selamat mencoba Nah, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menyimak sampai selesai Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Wassalamualaikum